Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Theodorus Willem Noya dalam buku renungan Things for Christ dengan judul Media Pertobatan Nanti bacanya terambil dari Markus 1 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-8 bersama dengan saya Claudia Amanda Maria Chan mari teman-teman kita membukanya di dalam doa Tuhan saat ini kami menyerahkan pribadi kami Tuhan masing-masing dimanapun kami berada kami siap untuk engkau sapa ya Tuhan tolong buka hati kami ya Tuhan pikiran dan telinga kami agar kami sama-sama menyambut engkau di dalam kehidupan kami agar kami juga siap untuk engkau ubah Tuhan di dalam kehidupan kami berkati kami juga melalui roh kudusmu agar kami juga dapat terus berjalan membawa firmanmu di dalam kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa amin teman-teman yang akan menjadi pusat perenungan kita nantinya terambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-4 saya akan membacakan untuk kita semua Yohanes pembaptis tampil di Padangburun dan memberitakan baptisan Tobat untuk pengampunan dosa teman-teman nama Yeri Pati Nasarani sudah tidak asing lagi bagi kaum muda Kristen yang sering berselancar di media sosial ia adalah seorang pendeta yang mendampingi komedian Coki Pardede saat direhabilitasi akibat penyalahgunaan narkoba pendeta Yeri sendiri adalah seorang mantan pemakai narkoba pada masa mudanya ia kemudian bertobat setelah mengalami sendiri bahwa narkoba hampir merenggut nyawanya karena pengalaman itulah ia memiliki perhatian besar terhadap anak-anak muda yang terjerumus dalam narkoba ia ingin menolong mereka agar mengalami pertobatan dan tidak kembali lagi terjerumus ke dalam jalan yang salah Yohanes pembaptis dipakai Tuhan untuk menyerukan pertobatan bagi umat Israel ia sendiri adalah seseorang yang takut akan Tuhan namun kehidupan bangsanya jauh dari hidup yang berkenan kepada Tuhan karena itu Tuhan mengutusnya untuk menjadi media pertobatan bagi bangsa Israel melalui baptisan Yohanes mengajak umat untuk mengalami pertobatan dan pemurnian melalui pengajaran dan gaya hidupnya ia memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa ini adalah pertobatan komunitas pertobatan sebuah bangsa yang berdosa kepada Tuhan Yohanes pun dapat membawa banyak orang untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang lebih utama ia membuka jalan bagi banyak orang untuk mengenali Yesus Kristus tim semua orang percaya dipanggil untuk menjadi media pertobatan maksudnya kehidupan kita mengalami pertobatan dan mempengaruhi orang lain untuk bertobat mungkin bukan dengan berseru-seru di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis atau terjatuh ke dalam dosa terlebih dahulu lalu mengalami pertobatan seperti pendeta Yeri Pati Nasarani tadi tapi mulailah dengan mengakui kesalahan kita kepada Tuhan sekecil apapun itu dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi lalu hiduplah menjadi teladan bagi orang lain agar mereka pun mengalami pertobatan amin mari teman-teman kita menutupnya di dalam doa Tuhan terima kasih untuk kesapaanmu Tuhan ajarkan kami di usia muda kami untuk menjadi anak-anak muda menjadi perpanjangan tanganmu sebagai media pertobatan bagi banyak orang dimulai dari diri kami sendiri Tuhan ajarkan kami untuk menyadari setiap kesalahan kami memohon ampun kepada mu ya Tuhan dan tidak mengulanginya kembali dan izinkan kami juga mengajak lebih banyak orang agar menjadi media pertobatan yang lainnya lagi inilah seru doa kami Tuhan di masa muda kami ajarlah kami untuk akan takut selalu kepada mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan kehidupan kami amin demikianlah renungan kita pada hari ini jangan lupa subscribe, like dan juga bagikan kepada banyak orang yang lainnya Tuhan Yesus memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati